Tarik nafas Sadari Nafas masuk Hembuskan nafas Lewat hidup Sadari Nafas Keluar Lakukan berulang kali Sadari Nafas Masuk Nafas Keluar Sadari Ia Pikiran Maupun perasaan Akan bermunculan Memang Begitulah adanya Pikiran dan perasaan Sadari saja Lalu pelan-pelan Kembali Sadari Nafas Breathing in Nafas Masuk Breathing out Lewat hidung Sadari Nafas Keluar Kali ini Ketika pikiran Dan perasaan muncul Apapun itu Sadari saja Dan tidak perlu Kembali ke nafas Hanya amati Sadari Tidak perlu melawan Tidak perlu mempertahankan 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 Kepenangan akan muncul dengan sendirinya ketika perlawanan penolakan attachment mengendul. Kepenangan akan muncul karena attachment, karena ada resisten, karena ada penolakan, ada perlawanan. Maka dalam keendingan ini, hanya sadari saja. Barangkali di kondisi inilah, barangkali itulah kondisi batin cinta, state of law. Love as a state, dimana hanya menyadari, apapun yang terjadi momen per momennya. Kita hanya menjadi saksi yang wulas asih, compassionate witness. Baik, kalau dirasa cukup, latihannya, heningnya kita cukupkan ya. Pelan-pelahan, buat yang memejamkan mata, buka kedua mata. Buat yang datang sama temennya atau keluarganya, boleh bersalaman atau mungkin mau berbagi pelukan, silahkan. Katanya mungkin sama temennya, depan, belakang, kiri, kanan, sambil kenalan juga boleh. Kalau ada yang mau kenalan, dia kenalan. Gimana teman-teman? Sudah agak mendingan enggak? Yang tadi yang agak sakit hati atau patah hati, itu agak mendingan enggak? Agak mendingan ya? Nah, tapi belum sih. Diterusin di rumah enggak apa-apa, nanti paling langsung 12 tidur. Waktu sesi tanya jawab teman-teman semua. Nah, ini kan udah agak mendingan, udah agak slow gitu kan. Ya mungkin dari teman-teman semua ada pertanyaan? Oh, ada 4. Ayo kita cepet-cepetan. Bentar ya, turun dulu. Satu, dua, tiga. Yang tengah, mbak ada yang ngambil. Oh iya. Coba mbaknya yang tengah ini. Selamat malam, mas Aji. Yang gampang ya, pertanyaannya yang gampang aja. Selamat malam. Selamat malam. Tanya pulihnya mungkin. Tanya pulihnya, maka enam pulih saya gitu. Enggak ya. Silahkan. Saya mau tanya. Saya mau tanya. Tanya siapa nama kamu? Oh iya. Nama saya Dina. 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 Dina Mimbu. Dino itu. Oh iya iya. Banyak humoris juga. Saya suka ya kan. Mindfulness itu relate dengan playfulness. Ya. Semakin mindful, kita gendul komedi. Silahkan. Oke, saya mau bertanya mas. Jadi, semenjak kelas 3 SMP itu saya punya kebiasaan untuk praktek breathing exercise yang 478. Jauh sebelum saya kenal mindfulness sebenarnya. Sejak SMP? SMP kelas 3. Sekarang? Sekarang apa? SMP? Kamu sekarang kuliah? Udah lulus. Udah lulus? Udah lulus kuliah? Iya. Pesuai banget ya? Kamu lakihan dari SMP? SMP. Itu karena iseng nemu videonya Mas Reza Gundawan. Anjol sih Mas. Mas dulu gitu di warnet. Nah terus, dua tahun ini kebetulan saya baru mengenal apa itu mindfulness dan mulai ketemu dengan komunitas mindful aid kebetulan. Dan disitu saya mulai belajar. Tetapi, ada momen-momen di saat, eh gimana di saat saya merasa setelah belajar mindfulness ini kok saya makin sensitif ya. Dalam artian, ada beberapa kejadian, ada beberapa momen yang itu malah memantik perasaan yang kayak, oh ternyata kalau diginiin sakit ya gitu. Karena dulu, sebelumnya saya merasa kayak hidup tuh dame-dame aja, kalau misalkan ada trigger dari luar pun saya masih bisa, yuk nafas, yuk gitu. Cuman pas belajar mindfulness ini kok malah jadi makin sensitif, apakah saya salah dalam praktiknya atau mungkin ada kesalahan lah dalam prosesnya gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah, karena adanya beberapa trigger itu, saya menjadi seseorang yang karena sensitif jadi kayak pemarah. Ada beberapa momen yang bikin saya ada di suatu penderitaan yang saya tidak inginkan. Karena di saat menjadi pemarah, itu ternyata painful sekali. Dan saya mulai bertanya-tanya, ini apakah hal yang wajar saat belajar mindfulness, tapi saya makin sensitif karena mulai menyadari perasaan saya yang mungkin dulu itu tidak terdeteksi atau mungkin karena saya yaudah langsung nafas aja dan itu jadi terlupakan. Apakah itu hal yang wajar atau bagaimana mas Mungkin? Terima kasih. Baik, terima kasih Dina. Boleh tepuk tangan buat Dina? Saya jawab dulu ya, sebelum ya Pak Cik. Oke, ya Mas Resa Gunawan, Amahrum ya, Amahrum Mas Resa Gunawan, salah satu teman baik saya. Ya, saya jadi kemas Resa. Breathing exercise 478 beda dengan mindful breathing. Bedakan breathing exercise dengan latihan mindful breathing. Kalau breathing exercise, maka kamu masih thinking mind yang lebih bekerja. Karena kamu masih menghitung. Inhalnya 4 kali, boatnya 7 kali, and then exhalenya 8. Jadi kamu masih ada menghitungnya gitu. Itu breathing exercise. Bukan hanya 478. Rata-rata breathing exercise, buteco termasuk breathing exercise, itu kan ada semacam aturan. Sedangkan mindful breathing, kamu tidak diminta untuk mengendalikan nafasmu. Karena mindful breathing, kita hanya diminta untuk menyadari nafasmu. Bukan mengendalikan nafas. Jadi sekalipun kamu nafasnya, kamu tidak diminta untuk taruh nafas panjang. Tidak, ya kalau nafasmu baru pendek-pendek, tersengah-tengah. Mindful breathing hanya mengajak kamu untuk sadari nafasmu sedang tersengah-tengah. Tidak ada controlling, tidak ada pengendalian berhadap nafas. Bukan dihitung juga. Hanya sadari saja. Memang ketika kamu menyadari nafasmu yang tersengah-tengah, hanya sadari saja, memang dengan sendirinya, otomatis akan terus jadi meredah. Akan terus jadi memanjang. Apakah itu jadi sensitif? Jawabannya iya dan tidak. Kalau selama ini, kultur manusia timur, itu kan cenderung sukres. Tidak apa-apa ditekan, dipendam. Jadi, tekan pendam, pokoknya harus senyum karir terus. Kayak senyum SOP. Pokoknya harus bahagia, nunjukin ke orang lain itu ya, jangan sisi vulnerable-nya. Apalagi sama ketangga. Nanti jadi omongan ketangga, jadi omongan orang gitu ya. Harus sumeh terus, harus tawa terus. Sehingga manusia timur cenderung sukres. Ditekan, dipendam. ekstrimnya kayak joker. Isinya hanya ketawa terus. Tidak ada sedihnya. Omongi sedih. Itu bahaya. Sehingga dengan telatian mindfulness, supresnya akan mengendurkan. Jadi cenderung memvalidasi, oh perasaanku begini. Ya memang seperti itu. Tapi bukan berarti itu sensi, bukan berarti itu jadi sensitif. Karena hati-hati juga, barangkali yang kamu kira, oh ini aku mindful, oh ini aku sadar, barangkali itu ditunggangi pikiran juga. Kalau kamu sudah terlalu mendramatisir, terlalu drama, itu bukan kesadaran. Termasuk pertanyaan kedua, kok jadi pemarah dengan latihan mindfulness, kok jadi pemarah. Ya itu sudah ditunggangi pikiran. Pikiran ego sangat lihai, sangat licin. Bisa seolah-olah, aku sudah berlatih kesadaran. Itu pun adalah ego, yang mengklaim bahwa diriku sudah berlatih kesadaran. Ketika kita ngomong aku bermeditasi, itu pun ditunggangi pikiran, karena meditasi, esensi lebih mendalamnya adalah, latihan meditasi itu, ketihan dan aku yang bermeditasi. Ketika mengklaim, atau kan biasanya, kalau di IG story, di Instagram, apa lagi di TikTok kan, pada berlomba itu, aku berlatih meditasi ini, aku berlatih spiritual ini, lalu, kemunculan kehebatan-kehebatan, keajaiban-keajaiban ya kan, bahwa aku bisa begini, aku bisa tiba-tiba, dapat keajaiban hidup seperti ini, ditunggangi pikiran, hati-hati. Meditasi, berlatih kesadaran, itu adalah, esensi kondisi dasarnya, ketihan dan aku. Maka akan lebih tenang, sehingga ya, bukan berarti terus jadi pemarah, bukan berarti terus jadi sensif. Begitu mungkin, respon saya, secara singkat ini, supaya teman-teman yang lain, tidak dapat. Oke, ini satu pertanyaan lagi mas Haji, karena waktunya, sudah mulai mempet, oh, dapat snack mas Haji, nanti makanya, saya tidak dapat. Nanti ma'amnya, sambil berkesadaran ya? Iya. Ini karena ada beberapa yang, bertanya ya, tidak cermak kok, ini kan cermak. Ayo kita cepat-cepatan lagi ya, kalau cepat-cepatan jadi mindless ya, gak mindful berarti. terima kasih sebelumnya. Sebelumnya perkenatan mas Haji saya, Rana. Rana? Rana. Karena saya dari Jogja, saya mau bertanya, dan juga mungkin sharing sedikit, gitu ya, tentang pengalaman saya. Sementetika penyitas, saya didiagnosa depresi dengan somatik, kemudian, ada beberapa pengalaman yang, sempat berkali-kali saya bersiater, gitu kan. Kemudian, yang akhir-akhir ini, alhamdulillahnya sudah membaik, menurut saya, gitu kan. Dari yang sebelum-sebelumnya, saya sudah berhenti menolak obat, dari dokter juga. Kemudian, yang ingin saya tanyakan, pertama, saya ini, karena kemarin diadak depresi, saya gak bisa melakukan kegiatan apapun, jadi saya tidak produktif, gitu, dalam hal bekerja, selamat menikmati.